Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas lengkap secondary Sony Xperia XA2 X International Dan versinya adalah versi global Jadi gak selama-lama langsung aja kita cek Tentunya handphone ini anda bisa dapatkan di kami Di RK Official Store dengan harga, cara order Semuanya ada dalam deskripsi ya Jadi silahkan anda klik untuk deskripsinya Pada intinya anda percaya dengan kami silahkan order Kalau anda masih ragu dengan kami Anda juga bisa pantau dulu saja Dari Youtube, Instagram, dan grup Facebook Seperti biasa ini adalah sesi bahas lengkap Ada 4 segmen, ada spesifikasi Kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan Tapi kita akan jelaskan dulu juga seperti biasa Kondisi unit, kelengkapan, dan satu hal lagi masalah blokir email Blokir email, anda bisa perhatikan dalam list kita di grup Facebook Silahkan klik aja deskripsi Semuanya masih ada ya Artinya memang kita jual itu masih dalam kategori aman Aman, ada emailnya, dan tidak di blokir Kemudian bebas reset, bebas update seperti dalam video ini Anda bisa perhatikan disini Masih ada jaringannya Tidak di blokir ya Sekali lagi, bebas reset, bebas update Yang kami pastikan kita jual dari RK Offset Store Kemudian untuk kelengkapannya Anda bisa beli dalam varian batangan atau full set Kalau batangan, artinya cuma dapat HP doang seperti ini Kalau full set, anda bisa dapatkan lagi Dapat dual charger headset ya Tapi selalu pula kita ingatkan bahwa full setnya ini bukan original Hanya sebagai pemanis atau pelengkap saja ya Oke langsung aja kita masuk ke dalam segmen pertama Spesifikasi singkat dari Sony Xperia XA2 Layar dari Sony Xperia XA2 Berukuran sebesar di 5,2 inci Layarnya sudah groove 2,5D Memang tidak terlihat banget ya Kurvenya itu alias melengkungnya Karena melengkungnya itu hanya terlihat di sisi kiri dan kanan Kalau atas dan bawah itu ada framenya naik Karakter dari Sony Ini kalau menggunakan tangan Di bawah juga sangkut Artinya yang melengkung itu kelihatan banget Atau kentara banget di sisi kiri dan sisi kanan Kemudian di kamera depan mempunyai resolusi Yaitu di 8MP Ini adalah wujudnya Sedangkan di kamera belakang mempunyai resolusi di 23MP Dilengkapi dengan LED Flash Dan di bawah kamera disini ada logo NFC Karena sudah support dengan adanya fitur NFC Kemudian disini ada sensor vizik jari Alis menjer print Dan disini ada tipikalnya baterai tanam Dalam sini ada baterai Tipikalnya baterai tanam dengan kapasitas di 3300 mAh Di bawah sudah support dengan adanya fitur Fast Charging Dan sudah Type-C untuk sistem pengacasannya Untuk RAM dari Sony Xperia XA2 ini Yaitu sebesar di 3GB Realnya dari 3GB nya kita lihat disini 2,9 itu realnya Kemudian free nya kurang lebih atau bebasnya di 1,4GB Internal nya itu sebesar di 32GB Untuk realnya kita lihat langsung aja disini Real dari 32GB Pastinya tidak akan real ya Potong sendiri yaitu kurang lebih di 12,13GB Untuk pemotongannya 32GB dikurang ini ya Tapi tenang aja Untuk masalah internal ini bisa di up Artinya bisa menggunakan slot external memory ya Sama dengan di 256GB Untuk tenang ponselnya Karena ini adalah versi global ya Bukan versi Jepang Dia tenang ponselnya Modelnya di H3132 Ini kita bisa perhatikan H3132 Versi Android nya di Oreo Kemudian untuk prosesor Ini adalah versi yang single SIM Baik single SIM atau dual SIM Apabila Anda menemui di lapangan Atau di mana aja Prosesor dia sama Dia menggunakan Snapdragon 630 Speed nya di Octa-Core 2,2GHz Sekarang kita akan coba Poin yang pertama Yaitu fingerprint kemudian nanti kamera ya Sekarang kita akan membersihkan tangan dulu Seperti biasa Fingerprint nya bagaimanakan responsifitasnya Oke Kita bisa perhatikan disini Ini posisi kita akan kunci sejenak Anda bisa perhatikan Terkunci pola Kemudian ini dia Fingerprint nya Kualitas seperti itu Atau seperti ini Sekali lagi ya Tiga kali ya Biar up tol ya Nah jadi Anda bisa perhatikan sendiri Untuk responsifnya Kalau menurut kami sih biasa aja Karena banyak yang lebih responsif daripada ini ya Sekali lagi Oke cukup Dan sekarang kita akan coba kamera depannya Dengan real resolusi kamera depan Yaitu di 8MP Oke Izinkan dapat nih Baru di Baru diaktifkan soalnya ya Jadi real kamera depannya itu 8MP Kita bisa lihat langsung analisa di pengaturan Nih kita tunjukkan sejenak Anda bisa perhatikan disini Pengaturan Kemudian kita bisa lihat disini 8MP Tapi dengan rasio di 4 banding 3 Atau 4.3 Kemudian di Rasio 16 banding 9 Di 5MP Saja ya Tapi full Tergantung ada Mau selera yang mana ya Kalau kita gunakan yang di 8MP saja Biar kita mengetahui Langsung tertingginya Untuk resolusi kamera depan Dan di kamera depan juga Disini ada dua pilihan Ada dua fitur Dia Anda bisa perhatikan disini Kalau menurut kami adalah Lensya wide ya Disini ada dua Ini ada lensa wide Artinya disini ada gambar Satu orang Atau tiga orang Nah Anda bisa perhatikan di belakang itu Lemari belakang ini Itu dekat Kalau ini Dia lebih jauh Nah keduanya ini Akan kita coba jepret Nanti kita akan tulis bersama-sama Saya akan jepret dulu Dengan normali foto dulu ya Dengan disini ada Satu orang gambarnya Oke Kemudian yang ultra wide Atau lensa wide nya Oke Dan sekarang kamera belakang Dengan resolusi di 23MP Kita akan coba jepret Dekat aja Yang paling ada Ini dia Kita akan jepret Satu Dua Tiga Oke Dan sekarang Kita akan analisa Bersama-sama Dari kamera Depan dulu Dengan resolusi 8MP Nah Kita bisa perhatikan disini Sekilas Tampilan seperti ini Gimana Kalau menurut Anda Kalau menurut kami Bagus ya Kita melihat seperti ini Kalau kita lihat Sepintas aja Ini gambarnya benar-benar Tajem ya Tajem Kemudian kalau kita zoom Zoom mentok ya Masih cukup terlihat Padahal ini adalah zoom mentok Sudah kita zoom Benar-benar sangat mentok ya Sebentar Ini kita akan coba sedikit Naikkan kontrasnya Ini zoomnya benar-benar Sudah sangat mentok Dan hasilnya Anda bisa perhatikan disini Memang ada noise Tetap ada pastinya Karena memang Zoom mentok Ada pecah-pecah juga ya Kelihatan Pecahnya sebenarnya Memang aton noise ini Karena kan memang zoom mentok Tapi normalinya Ini hanya 8MP Bisa-bisa menghasilkan foto seperti ini Dan disamping ini pula Kita akan geser Ke satu foto lagi Anda bisa perhatikan Perbedaan antara Wide angle Dan enggak ya Artinya lensa wide dan enggak Jauh banget Jadi cocok banget nih Buat Anda foto bersama keluarga Apalagi nanti Di suasana lebaran Ya walaupun memang Saat lagi Pandemi Covid-19 Mudah-mudahan Dengan adanya ini Dua-dua kita semua Mudah-mudahan Selesai ya Amin ya Masalah corona ya Nah ini cocok banget Buat Anda foto bersama Kalau foto sendirian Jadi kalau karakternya Kalau kamera depan Kalau menurut kami Ya menurut kami Ini bagus Karena kenapa Kami bilang bagus Hanya 8MP Bisa menghasilkan foto Seperti ini loh ya Bener bagus Kalau menurut kami ya Bagus Kalau menurut kami Sedangkan kamera belakang Resolusi di 23MP Kita akan coba Analisa bersama-sama 23MP Kalau kita zoom mentok Ini sudah zoom mentok nih Ya kita sudah zoom mentok Kita akan matikan dulu Otomatisnya Nah kita bisa perhatikan disini Masih Cukup jelas ya Sudah zoom mentok nih ya Tuh Dan Hasilnya juga real Natural Itu karakter dari Sony Memang ya seperti itu Natural ya Tapi kalau noise Tetap ada Ya Kalau kamera belakang sih Kalau menurut kami 23MP Masih tategori lumayan ya Lumayan aja sih Kalau kamera depan malah bagus Kenapa? Karena 23MP Di HP lain Ada yang lebih bagus Daripada ini Nah kalau 8MP Di HP lain Ada yang lebih parah Daripada tadi Ada yang bagus juga Tapi Kalau menurut kami Bagus kamera depan tadi ya Hanya 8MP Bisa menghasilkan foto Seperti tadi itu Itu adalah menurut versi kami Menurut versi Anda Silahkan boleh komentar di bawah Nah sekarang kita masuk Dalam segmen kedua Yaitu Segemen kelebihan Apa yang dimiliki dari Sony Xperia XA2 Ultra Versi RK Official Thor Kelebihan yang pertama adalah Dari desain Kalau desain memang Kembali ke selera Tapi ada beberapa orang Pasti mengatakan Kalau sekilas Kami pribadi aja Dulu pertama kali Melihat XA2 itu Hanya dalam versi di foto-foto Itu masih biasa ya Begitu kita lihat Kita pegang Beda Melihat dan megang itu beda Pada saat dipegang Dan lihat langsung Ini kalau menurut kami Karakternya bagus banget Desainnya oke Ya Desainnya oke Dari depan juga dapat Karakternya Kameranya oke Ulu cu Kamera depannya juga Bikin-bikin manis Kemudian desain belakang ini Sebenarnya yang bikin manis Ada Kalau menurut kami ini sih Fingerprint Kalau nggak ada penjirprint ini Biasa banget ya Bikin manis ada penjirprint Kalau menurut kami sih Itu desainnya juga Di sini ada beberapa Penempatan metal-metal Dan oke Menurut kami Kemudian disamping itu Dari desain adalah Kamera depan Kenapa? Kami suka Karena kamera depan Hanya 8MP Bisa menghasilkan foto Seperti tadi Dilengkapi pula Kelebihannya Yaitu ada lensa wide-nya Anda bisa perhatikan Tadi sudah Sudah lihat sendiri ya Sudah lihat Anda sudah melihat Jadi kamera depannya Ada lensa wide-nya Bisa foto rame-rame Bisa foto sendirian Jaraknya itu Bisa lebih dekat Bisa lebih jauh Ini adalah kelebihan juga Nah disamping itu pula Tambah lagi kamera belakang Kamera belakang juga Ada lensa wide-nya Sebenarnya ya Lensa wide-nya Oh tadi kita resolusi 20-20 aja ya Kita naikkan 23 Harusnya tadi Tapi kurang lebih lah ya Kualitasnya Nah disini juga Kita bisa perhatikan Dan kita akan coba Membandingkan dengan HP lain Ini ada Sony tipe lain Kenapa kami bilang Ada ultra-wide Adalah satu kelebihan juga Nah jadi seperti ini Memang kelebihan Lensa wide itu Tidak semua orang suka ya Suka mungkin beberapa orang Pokoknya itu kembali Keselera sih ya Nah tapi jarang gitu loh Tidak semua HP Ada lensa wide-nya Kita bisa perhatikan disini Kita bandingkan Ya Yang ini adalah Z5 Premium Yang sebelah kiri Sebentar Yang sebelah kiri adalah Z5 Premium Yang sebelah kanan adalah XA2 Nih ini sama ya Kiri dungkannya sama Jarak pun sama Anda bisa perhatikan sendiri Ini resolusinya sudah kita up 23 Yang ini juga up sama 23 ya Oke Yang untuk XA2 ini jauh Kalau dia adalah lensa wide-nya Sedangkan di yang ini Z5 Premium dia deket Jadi ini adalah kelebihan juga Yang menurut versi kami Memang tidak semua orang suka Dan tergantung dari kebutuhan Anda Menggunakan apa Jadi jelas kalau yang lensa wide-nya Seperti ini Ini kurang bagus dalam teknologi Untuk foto makro Atau foto bukeh Foto bukeh itu kurang bagus Kalau menurut kami Dalam bukeh deket ya Kalau bukeh jauh dapat Kalau bukeh deket kayak gini Kurang bagus ya Intinya kembali kepada Kegunaan Anda Selera Anda Kemudian kelebihan yang berikutnya Adalah fast charging Dia sudah type C Dan support fast charging Jadi tidak begitu lama-lama banget Dalam proses pengecasan Adalah suatu kelebihan juga Menurut versi kami Nah sekarang itu saja Kelebihan sekarang masuk ke dalam Segmen berikutnya Yaitu kekurangan apa yang dimiliki Dari Sony Xperia XA2 Versi RK Official Store Kekurangannya Menurut kami adalah Dari durability Kenapa? Padahal disini banyak Tertara atau tertanam Metal-metal ya Bawahnya metal Pinggirnya metal Metal Atasnya metal Kami kurang suka durability-nya Di samping memang metal Ada sebagian Safety-nya oke Tapi durability beda ya Dengan safety ya Kenapa? Karena memang kita perhatikan disini Belakangnya ini Terbuat dari full plastik ya Bahannya full plastik Dan memang agak sedikit Kalau kita tekan itu Ya gerak-gerak gitu lah Karena plastiknya tipis Tipis memang tidak gampang pecah Karena tipis itu kan lebih elastis Tapi kalau menurut kami Durability ini kita pandang Dalam sektor desain Pandangan seorang manusia Ini ya seperti inilah ya Pandangan seorang customer Kalau menurut kami Ini kurang oke durability-nya Di samping itu pula Kalau kita perhatikan Dari semua sisi Misalkan kita ambil Satu poin saja disini Kita akan coba zooming Nah kita bisa perhatikan disini Walaupun memang dia terbuat Dari atas ini adalah Terbuat dari metal Disini juga terbuat dari metal Tapi kita bisa perhatikan disini nih Ada kecil ya Ada kecil disini Ada sekat kecil Ini terbuat dari plastik Dan ini Bisa gampang ngelupas Ini contohnya di ujung sini Ada ngelupasan sedikit Nah ini gampang ngelupas Di ujung-ujung seperti ini Di ujung sini juga sama Ini plastik ya Ini rentan terhadap Pengelupasan Apalagi ini plastik belakangnya full Ini adalah durability yang menurut kami Kurang oke Kalau menurut versi kami ya Kemudian kekurangan berikutnya Ini hanya single sim sih Jadi kalau Anda menggunakan HP ini Ya harus menggunakan HP satu lagi Kalau Anda pengguna dual sim Kekurangan yang berikutnya lagi HP ini terlalu berat Kalau menurut kami ya Di jaman sekarang HP seperti ini Berat seperti ini Kayaknya kurang oke Jadi mungkin orang-orang Yang suka dengan karakter Yang suka dengan karakter Artinya punya karakter Seperti ini HP dipegang Beratnya mungkin cocok banget Jadi harus menggunakan Kalau menurut kami Soft case Hard case Itu extra Karena ini layarnya Ini bener-bener Kruf loh ya 2,5D Kanan giri Kalau atas ini masih aman Ada frame yang naik Tadi itu justru membuat safety dia Bawah juga aman Tapi kanan giri Dan sangat tipis sekali bezelnya Ini agak rentan terhadap pecah Jatuh bisa gampang pecah Ini adalah menurut versi kami aja ya Dan sekarang Kita masuk dalam segmen terakhir Yaitu kesimpulan Kesimpulan yang dimiliki Dari RK Official Store Atau versi RK Official Store ya Tentang Sony Xperia XA2 Kesimpulannya kalau menurut kami Kalau Anda beli dalam varian batangan Ya masih dikategorikan worth it lah ya Asalkan budget cukup Kemudian Kebutuhan yang Anda inginkan Di sini ada Berarti itu menurut kami Masih worth it ya Dan kemudian cocoknya Buat kalangan siapa XA2 Ultra ini Kalau menurut kami Di anak muda dan Esekutif muda saja Kalau anak kecil kurang oke Misalkan anak kecil Dalam artian itu Anda ingin membelikan Anak Anda ponsel ini Menurut kami kurang oke Kalau Sony mungkin Anda Lebih baik belikan yang tipe lain X-Compeca Z5-Compeca Atau kemudian X-Performance Itu kayaknya lebih worth it Dan itu Nggak berat-berat amat Anak kecil masih kategori oke Kalau ini nggak Karena ini berat nih Bener-bener berat Tapi ini Sakit loh jatuhan ini Bener-bener sakit Jadi cocoknya di eksekutif muda Dan anak muda saja Yang mereka mungkin Terhadap HP-HP yang seperti ini Ya akan Akan lebih Memoles Lebih pelan-pelan Lebih berhati-hati Dan fungsionalnya juga dapat Kalau orang tua mungkin fungsional Yang untuk kamera depan tadi Selfie tadi Kurang oke ya Tapi kalau anak muda kan oke Seperti ini Kemudian kamera belakang juga Dengan wide angle-nya dia Juga orang tua Agak kurang oke nih Apalagi ini moto yang Degat-degat Gede-gede kan kurang Nah jadi Itu adalah kekurang kelebihannya Kalau menurut sesi kami Semuanya ada dalam video ini Dan sekarang menurut Anda Seperti apa Silahkan boleh komentar di bawah Karena kita disini Sama-sama belajar Mungkin cukup sekian Jangan lupa komen Untuk subscribe channel ini Agar channel ini bisa selalu berguna Bagian usaha dan bangsa Dan jangan lupa Satu lagi Kalau Anda mencari Yang menurut kualitas Dengan harganya sangat pas Dibandingkan lubangkan Di RK Official Store Dan Selamat menolakkan ibadah kuasa Bagi yang menjalankan Sampai ketemu waktu Salam RK Official Store